Halo nama saya Ardi, kita akan melanjutkan tutorial bab 7 teknik pengintegralan nomor 16 ya Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar 3X minus X kuadrat dengan garis Y sama dengan 0, X sama dengan 1, lalu X sama dengan 2 terhadap sumbu X Oke mungkin kita agak sketsa dulu, saya gak tau bentuk si fungsinya seperti apa Cuman yang saya tau adalah fungsi ini, karena ini akar lalu seper akar, fungsi ini harusnya definite positive gitu ya Asal si X nya gak 0 gitu, jadi dia harus selalu di atas sumbu X, itu yang saya bisa implikasikan sementara dari fungsi ini Yaudah kita coba sketsa kasar aja, jadi gambarnya tidak nyata gitu ya, kurang lebih kurvanya si Y itu akan gimana? Mungkin seperti ini kali ya Ini Y sama dengan 1 per akar 3X minus X kuadrat Seperti itu Nah dia akan ada asintot di 0 sama di X sama dengan 3 ya Berarti di sana dan di sana Oke Nah cuman karena ini X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 berarti aman-aman aja ya Oke berarti kita gambar batasnya X sama dengan 1 itu di sini Lalu X sama dengan 2 Lalu Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X Jadi jangan lupa kalau gambar sesuatu ini sumbu X dan sumbu Y harus dilapin Oke, nah berarti daerahnya itu yang dimaksud oleh soal adalah yang ini Kemudian dia diputar terhadap sumbu X Ini ya Oke, saya mau pakai metode DIS DIS itu bahasa Indonesia apa? Cakram ya Jadi kita pakai metode cakram Jadi kalau mau menghitung volume itu ada 2 cara Karena ada cakram dan ada kulit tabung Cuman saya mau pakai yang cakram Ingat bahwa kalau dengan metode cakram Si volume itu, itu adalah P integral dari A sampai B Y kuadrat DX ya Berarti si volume benda pejal yang ini P nya itu adalah P Lalu integral batasnya Karena batas kita dari 1 sampai 2 Ya masukin aja 1 sampai 2 Lalu Y kuadrat 1 kuadrat itu adalah 1 Yang bawah dikuadratkan berarti akarnya hilang 3X minus X kuadrat DX Nah tinggal mengintegralkan barang ini saja ya Yaudah ini kita berarti Berapa ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa faktorkan penyebutnya ya Ini berarti P Integral dari 1 sampai 2 1 per X dikali 3 minus X DX Oke kita bisa pisahkan jadi P integral dari 1 sampai 2 Di sini A per X Ditambah B per 3 minus X DX Atau kalau kita samakan penyebut Berarti ini adalah integral dari 1 sampai 2 Oh depannya ada P ya Lalu yang ini A dikali 3 minus X Ditambah DX Dibagi X Lalu ini 3 minus X DX Oke kita lihat ini Karena si 1 ini Itu harus sama dengan Ini Ya Berarti Kita lihat apa yang bisa kita dapat Oke 3A Itu adalah satu-satunya term konstan yang bisa muncul dari sini ya Karena yang lain Ini minus AX yang itu BX Jadi si 1 nya ini cuma bisa muncul dari A 3A dikali 3 Berarti 3A Itu sama dengan 1 Yang berarti A nya adalah 1 per 3 Oke Sedangkan ini berarti minus A Minus A Ditambah B Itu harus sama dengan koefisienya X Tapi disini koefisienya X gak ada Atau Ini kan bisa ditulis 0X plus 1 Berarti Si ini harus sama dengan 0 Berarti B sama dengan A Sehingga Si B nya Itu sama dengan 1 per 3 Oke Kita udah punya A dan B nya sama-sama 1 per 3 Berarti Kita bisa masukkan A dan B nya ke sini ya Ini adalah P Integral 1 sampai 2 Yang ini jadi 1 per 3 Per X Ditambah B nya sama 1 per 3 Dikurangi 3 Minus X Lalu Ini tinggal DX Nah ini udah tinggal Mengintegralkan aja Cuman penuh Saya mau hapus Dulu Oke kita lanjutkan Ini akan Jadi Sama dengan P Kita integralkan Yang ini jadi 1 per 3 Leng X ya 3 Leng X Yang ini jadi 1 per 3 3 minus X Cuman karena ini ada minus X nya Berarti tandanya kita tindah Kita ikut ke depan Gitu ya Minus 1 per 3 Leng 3 Minus X Oke Lalu batas-batasnya Yang ini adalah Dari 1 Sampai 2 Oke Tinggal masukin batasnya Kita akan punya P 1 per 3 Yang ini adalah Yang ini adalah Leng 2 1 per 3 Leng 2 Minus 1 per 3 Leng 1 1 per 3 Leng 1 Leng 1 itu 0 Yaudah biarin aja 0 Lalu yang ini Dikurangi 1 per 3 Leng 1 0 juga ya 0 Lalu yang itu Berarti tinggal Plus ya Plus 1 per 3 Leng 3 Minus 1 1 per 3 Leng 2 Oke Nah 1 per 3 Leng 2 Ditambah 1 per 3 Leng 2 Kan 2 per 3 Leng 2 2 per 3 Leng 2 Berarti kita akan dapat 2P Per 3 Dikali Leng 2 Dan ini adalah Hasil Akhirnya ya Jadi Volume benda putar Dari Sini Itu adalah 2P Per 3 Leng 2 Oke Itu nomor 16 Semoga membantu Belajarnya Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye